Sangat banyak sekali yaitu mengatur suhu tubuh Tentu rekan-rekan sangat merasakan setelah 12 jam lebih berpuasa Tubuhnya rasanya haus ya Terus rasanya ada hangat gitu di dalam Karena dehidrasi udara di luar sangat panas Nah air itu gunanya adalah mengatur suhu tubuh kita Supaya tubuh kita itu tetap stabil dalam kondisi panas Oleh karena itu perlunya air adalah salah satunya adalah seperti ini Samping itu juga melembabkan dan membasahi mukosa terutama mulut kemudian hidung dan mata Karena kalau kita bernafas itu dalam udara kita itu ada kandungan airnya Jadi jangan heran kalau di hidung kita mukosanya di bagian dalam itu basah Dan mulut kita juga secara normal juga basah ada air liurnya Dan kenapa? Kalau kita puasa tentu saja kita terasa bahwa mukosa di mulut itu terasa sangat kering Kemudian memberikan pada sedih ya Karena persendian kita itu untuk bergerak itu butuh air Kemudian melindungi organ dan jaringan dalam tubuh Karena kita ketahui di dalam sel itu isinya adalah semuanya air Kemudian mencegah konsipasi Jadi kalau kita bicara konsipasi kebanyakan orang berpikir masalah serat Jangan lupa air juga dibutuhkan di sini Karena sebelum dibuang melalui kotoran air itu direabsorpsi oleh tubuh Kalau kita kurang minum reabsorpsi airnya di dalam tubuh di dalam usus besar itu akan berkurang Dan oleh karena itu konsistensi dari kotoran kita menjadi lebih keras Dan mempersulit kita untuk buang air besar Kemudian larutkan segisi dan membawanya ke berbagai bagian tubuh Dibawa oleh siapa? Tentu saja oleh darah Dan darah itu komponennya 80% lebih adalah air Jadi bisa dipikirkan bahwa kalau kita kurangkan air Tentu saja proses metabolisme dalam tubuh juga akan terganggu Demikian halnya juga transport nutrien ke dalam semua organ tubuh juga akan terganggu Di samping itu membawa oksigen dan segisi ke berbagai jaringan tubuh Ini juga kerjanya darah Di mana darah sebagian besar isinya adalah air Dan membuang sisa metabolisme mengatur proses biokimia Jadi di dalam sel tubuh kita ada proses biokimia untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak Yang semuanya butuh air sebagai buffer Tanpa air, tubuh kita tidak dapat memetabolisme saat-saat itu Dan tentu saja metabolisme tubuh kita juga akan terganggu Nah ini komposisi air dalam organ tubuh Di dalam otak airnya kira-kira sekitar 75% Kemudian di kulit jumlah airnya sekitar 72% Dan ini yang saya bilang tadi Di dalam darah itu kandungan airnya adalah sekitar 83% Dan juga jaringan-jaringan lainnya Jaringan tubuh mana yang tidak banyak airnya? Hanya satu yaitu adipotisu atau sel mak Jadi dia tidak banyak menyimpan air Sedangkan otak tubuh kita menyimpan air dalam jumlah yang cukup besar Jadi bisa dikatakan bahwa 2 per 3 dari tubuh manusia itu terdiri dari air Sekitar 60% bahkan lebih Bahkan pada anak-anak 80% tubuhnya terdiri dari air Jadi bisa dibayangkan kalau anak-anak terjadi dehydrasi karena diari Atau karena penyakit tertentu misalkan demam berdara Akan morbiditas dan mortalitasnya meningkat Karena tubuhnya sebagian besar isinya adalah air Dan yang penting sekali di dalam amat kejumpulan visi Indonesia Dikatakan bahwa tubuh tidak dapat memproduksi air sendiri Jadi dikatakan ini adalah esensial, wajib diambil atau wajib dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari Tubuh juga mengatur kesimbangan air dalam tubuh Di mana air yang berada dalam makanan Misalkan kita makan sup ya Nanti kalau buka ada makan sup Kemudian kita minum air putih Masuk di dalam tubuh Kemudian diolah ya Sedemikian rupa di organ pencernaan Kemudian akan dikeluarkan oleh tubuh Di mana jumlah yang masuk dan yang keluar itu harus terimbang Dan yang kita biasanya tahu adalah kita melihat dari warna urin Tapi tentu saja Di ekspresi pengeluaran air tidak hanya dari urin Tapi juga dari yang tidak terlihat Incessible, better cause Kemudian dari keringat Dan juga kehilangan dari esens Atau potongan Di mana ini adalah total yang dikeluarkan oleh tubuh kita Sekitar 2,6 liter Jadi bisa dibayangkan Minum air sehari-hari Dikeluarkan dalam bentuk yang seperti ini Jadi jangan khawatir Untuk ketakutan Atau ada istilah Intoksikasi Atau keracunan air Itu sebenarnya tidak benar ya Selama organ tubuh kita masih normal Dan fungsi ginjal kita masih bekerja dengan baik Tidak akan keracunan air Dengan minum banyak air ya Terima kasih Terima kasih